Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan Channel pendidikan tempat kita berbagi Tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office Serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi Sebuah video informasi, tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari teman-teman bisa Mendapatkan informasi terbaru dari kami Dan bagi rekan-rekan guru yang Sudah subscribe, nantikan Giveaway dari kami untuk Rekan-rekan guru ketika channel ini Sudah menunggu, mencapai 100 ribu Subscriber, jadi bagi teman-teman Dukung terus channel ini, agar bisa menjadi Channel kesayang kita bersama Di Indonesia Baik Bapak Ibu, di video kali ini Tentunya ada kabar gembira ya Guru honorer per tanggal 22 April 2022 di Info GTK Tentunya ini merupakan Kabar gembira yang ditunggu-tunggu Oleh banyak guru honorer Yang memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu ya Nah disini di Info GTK kita langsung To do point saja ada Kabar yang Menggembirakan Oke, tanpa bahasa-bahasa lagi Kita langsung saja cek kebenarannya Nah disini admin sudah masuk Di halaman browser di Google Chrome Disini kita ketikkan Info GTK Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu silakan Ikuti panduan ini Langsung saja diketikkan Info GTK Setelah itu teman-teman pilih ya Info GTK yang disini Jadi Bapak Ibu klik saja Menu Info GTK Itu di klik Bapak Ibu ya Oke, kita klik saja Nah jadi tampilannya akan seperti ini Website Direktorat General Guru dan Tenang Kependidikan Info GTK Info validasi data guru ini Fungsinya hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah Jika ada kesalahan data Proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik sekolah masing-masing Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi disini kita sudah masuk di login Info GTK Jadi ada dua autentikasi pengguna Dapodik Yang pertama login langsung ke GTK Dan login menggunakan SSO Tapi kita pengguna mandiri Bapak Ibu ya Sudah bisa mengecek Info GTK melalui login langsung ke GTK Jadi Bapak Ibu langsung saja klik ya Langsung saja klik login langsung ke GTK Seperti itu Nah setelah itu Kita akan dihadapkan pada menu login Info GTK Periode Januari sampai Juni 2022 Nah disini teman-teman silahkan masukkan user Dapodiknya User PTKnya Akun PTKnya dan password Jika seandainya teman-teman lupa passwordnya Teman-teman bisa meminta kembali password itu kepada operator sekolah Seperti itu Bapak Ibu ya Nah setelah itu teman-teman masukkan Setelah itu teman-teman klik tombol login ya Jadi kita tunggu sampai terbuka Nah hasilnya seperti ini Ada perubahan data terbaru Bapak Ibu ya Ini apa namanya Ya Perubahan data terbaru Nah perubahan data terbaru itu Tertanggal hari Jumat Tanggal Berapa ya Tanggal 22 April Bapak Ibu Jadi hari ini Admin mengecek Info GTK Guru Honorer Hari Jumat ini ya Tanggal 22 April 22 April tahun 2022 Kabar gembiranya Diperhatikan ini Bapak Ibu ya Diperhatikan Nah Alhamdulillah ya Disini posisinya sudah status validasi Tunjangan profesi valid Bapak Ibu ya Jadi status validasinya Tunjangan profesi valid Disini keterangannya sudah terbit SKTP Kenapa admin katakan kabar gembira Karena kemarin Itu tanggal 21 Admin cek Status validasi tunjangannya ini Masih menunggu penerbitan SK Dan hari ini Hari Jumat Tanggal 22 April Itu status validasi tunjangannya itu Sudah valid Bapak Ibu ya Tentunya Ini menjadi kabar gembira Untuk rekan-rekan guru sekalian ya Bahwasannya status validasi tunjangannya ini Sudah valid Alhamdulillah Dan kalau sudah terbit SKTP Tandanya Tunjangan akan segera mencapai Nah sekarang kita coba cek SKTPnya Atau surat keterangan pembayaran TP Nah disini Bapak Ibu ya Tunjangan profesi guru Disini SKTPnya ini sudah terbit ya Mulai dari Nomor SKTP sudah terbit Kemudian tanggal penerbitan SKTP Juga sudah terbit Untuk pembayaran TPG periode Kemudian format bayarnya Nama penerbitan SK NIP NUPTK NRG Kabupaten Kota Provinsi dan Rekinimbang Ini sudah Apa namanya Bapak Ibu ya Disini sudah valid Semua ya Disini Alhamdulillah Ini sudah valid semua Kalau memang sudah valid Berarti sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan Tunjangan profesi Jika nomor SKTP ini sudah terbit Maka guru honorer Akan menerima Tunjangan profesi Jadi Kita sisa menunggu Realisasi pembayaran Atau yang menandakan bahwa Tunjangan sudah masuk ke rekening Dan ini tentunya Berkah yang luar biasa Bagi rekan-rekan guru honorer Yang memiliki sertifikat pendidik Karena hari ini Jumat 22 April 2022 SKTP akhirnya terbit Oke mungkin cukup sampai disini Informasi dari kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!